Di hutan muncul tubuh busuk. Yang mati adalah gadis berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi saat forensik mengambil paku di kepala gadis itu. Paku begitu panjang, cukup untuk menusuk lurus ke tenggorokan. Pada akhirnya siapa yang membunuh anak itu begitu kejam. Yang tak terduga tersangka terbesar adalah ayah kandung anak itu. Nama pria ini adalah Awei. Dia mengaku telah membunuh putrinya. Tapi dia bilang dia dikendalikan oleh absintus. Itu sebabnya dia membunuh putrinya. Tapi alasannya harus diketahui. Tiga bulan lalu Awei pergi berwisata ke Thailand. Di sana ada banyak gadis cantik. Bermain di sini lebih menyenangkan. Dia juga secara kebetulan bertemu gadis cantik bernama Apian. Melihat bahwa kesempatan telah datang. Dia membantunya dan memeluknya untuk membawanya pulang. Dia juga memijatnya dengan penuh semangat. Karena perbedaan bahasa. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Dia pikir gadis itu pelacur. Tapi saat dia akan bersenang-senang dengannya. Dia diusir keluar. Ternyata maksud Apian tadi mesintik. Tapi Awei tidak menyerah. Dia pergi membeli kalung. Bahkan memberinya setumpuk uang. Saya tidak sabar untuk menonton filmnya sekarang. Siapa yang mau nonton fullnya silahkan cari yang original. Setelah keduanya bahagia bersama selama sebulan. Perjalanan Awei juga berakhir. Sebelum dia pergi Apian memberinya kalung. Juga memintanya untuk kembali 30 Juni. Awei juga setuju dengan senang hati. Tapi ketika kembali dia melihat cinta ini adalah kemenangan. Dia membanggakannya kemana-mana. 30 Juni telah tiba. Tentu saja Awei tidak pergi menemui Apian. Jadi mimpi buruknya telah resmi dimulai. Pada bulan Purnama di bulan Agustus. Kalung Awei mengeluarkan sebuah cairan. Dia merasa tidak nyaman. Jadi dia membuangnya ke bawah. Lalu pergi ke kamar mandi untuk menggosoknya. Tapi cairan itu tidak bisa dicuci. Bahkan semakin digosok semakin menyebar. Saat ini putrinya datang ke kamar mandi. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mandi. Apakah kamu ingin membunuhku? Pada tengah malam, anak itu memakan makanan di kulkas. Awei datang melihatnya. Nak, mengapa kamu makan daging mentah? Awei menemukan putrinya memakan daging mentah. Setelah mengambil dagingnya, putrinya juga tidak protes. Dia kembali ke kamarnya. Dia berbaring untuk tidur. Lalu Awei merasa perutnya gatal. Jadi dia segera membuka bajunya. Dia tiba-tiba melihat sesuatu yang menjijikan. Anak itu naik ke lemari. Melihat Awei berjalan mendekat, dia segera mendorong lemari ke bawah. Mata itu tajam dan jahat tidak seperti anak kecil. Awei merasa putrinya terkena kejahatan. Jadi segera pergi ke Peramal. Kata Peramal Awei memiliki hutang cinta yang tak dibayar. Kebencian apian telah ditransmisikan ke putrimu. Sampai akhirnya akan membunuhmu. Ketika mendengarnya Awei sangat takut. Tapi kata Peramal ambil paku sepanjang 9 inci. Lalu tancapkan di atas kepala putrinya untuk menutup kebencian apian. Dengan begitu Awei akan selamat. Awei kembali ke rumah. Malam itu dia mengalami mimpi buruk. Memimpikannya putrinya mengambil pisau dan menusuknya tanpa henti. Dan saat dia bangun dari mimpi buruk. Putrinya memegang sebuah pisau. Meminta Awei untuk membantunya mengelupas apel. Awei melihat pisau itu dan segera mengingat peringatan Peramal. Harus mengambil paku sepanjang 9 inci. Tancapkan di kepalanya sampai mati. Nanti. Setelah mengingat perkataan Peramal. Dia memutuskan untuk melakukannya. Jadi saat putrinya sedang bermain. Dia mengangkat tongkat kayu. Setelah putrinya pingsan. Awei mengambil paku sepanjang 9 inci. Kemudian menancapkannya di atas kepala putrinya. Tapi setelah itu dia harus menjalani hukuman. Dia tidak hanya dijatuhi hukuman mati. Tapi tubuhnya masih ditumbuhi serangga. Sentuh saja air akan bocor. Itu sangat menyakitkan. Serif melihat ini terlalu aneh. Jadi keluarkan kalung itu dengan hati-hati. Tapi ketika dia melihat kalung itu. Dia melihat iblis di dalamnya. Kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Untuk menyelidiki kebenarannya. Serif pergi mencari master absintus. Awei sudah terkena kutukan. Absintus jenis ini bereaksi di malam bulan purnama. Cari seorang wanita hamil yang meninggal belum lama ini. Masukkan jarum ke kakinya. Lalu gunakan lilin untuk menghilangkan minyak pada tubuh. Langkah terpenting campur rambut Awei ke dalam campuran minyak tubuh. Lalu tambahkan racun ke dalamnya. Begitu saja jimat minyak tubuh selesai disempurnakan. Sekarang pasang kalung ke dalam cangkir minyak untuk direndam. Biarkan kalung menyerap absintus. Setiap kali malam bulan purnama muncul. Awei tidak diperbolehkan bercinta. Lalu cairan itu akan keluar dari kalung. Itu sebabnya Awei membunuh putrinya. Jadi jika dia pergi ke Thailand. Jangan bercinta dengan gadis Thailand. Jika anda berani maka mungkin anda akan mati. Tapi Awei sangat beruntung. Jenis absintus yang digunakan pada Awei tipe ganda. Jenis wemut ini diambil dari peti orang mati. Setelah mengukur bentuknya. Masukkan ke dalam peti mati kecil. Ikat ke batu. Lalu rendam ke dalam ramuan. Absintus Awei sepertinya belum berakhir. Jika ingin bersantai dia membutuhkan bantuan master absintus. Dia menemukan seorang master absintus. Ternyata itu tipe absintus yang mematikan. Caranya dapatkan foto korban dan tancap ke titik akupunturnya. Jika anda ingin memecahkan absintus ini. Anda harus menemukan seseorang dengan kekuatan yang kuat. Lalu dapat menyembuhkan absintus. Absintus dibagi menjadi 12 kategori. Dibagi menjadi 12 jenis binatang jahat. Jika ingin melepaskan absintus pada orang itu. Maka itu harus diberi nama orang itu. Dan menulis nama anda di selembar kertas. Kemudian berdoa kepada Buddha. Setelah berdoa bakar kertas itu. Lalu tuangkan air suci. Aduk rata dan tuangkan di atas gambar 12 jenis absintus. Itu untuk mengetahui jenis absintus. Lalu jika air suci yang mengalir ke gambar menjadi ungu. Maka itu jenis absintusnya. Kemudian Biksu tinggi membakar lilin. Mulai menggunakan minyak lilin absintus. Warm Master langsung merasakannya. Kepala berdebar-debar. Patung iblis yang biasa dia tempatkan pada gambar Awei juga meleleh menjadi asap. Biksu menambahkan mantra. Dia tetap menjalankan hukum seni. Setelah itu dapatkan posisi di mana Awei ditutup paku. Kemudian memulai cara mencabut paku. Yang pertama dan yang kedua melayang. Tiga pertempuran. Empat tentara. Ke atas dan lihat paku pada gambar semakin longgar. Master segera memblokir. Warm Master segera membuka wadah yang penuh dengan tubuh bayi. Kemudian ambil semangkuk air. Lalu minum semuanya. Dia memanfaatkan roh jahat di tubuh bayi. Akhirnya mengenai roh Buddha dari Biksu. Tapi Biksu memiliki keterampilan. Dia mengambil kipasnya. Kemudian membaca mantra untuk kipas. Aura dari Buddha bersinar melalui kipas. Ditransmisikan pada foto Awei. Warm Master terkena aura Buddha. Dia kesakitan sampai mengeluarkan darah hijau di wajahnya. Selama duel terjadi. Iblis terakhir juga terbangun. Terbang keluar dari sirkuit. Menabrak kipas ajaib. Tidak ada aura lagi dari kipas. Paku juga terkunci kembali. Buddha terluka parah hingga perlu meditasi. Dia meminta Serif untuk kembali lagi 7 hari kemudian. Serif harus kembali ke Hongkong. Tapi saat ini Awei sangat menderita. Karena untuk membalas dendam. Apian menggunakan absintus untuk menyakitinya. Membuat perutnya membesar penuh dengan cacing beracun. Seluruh tubuhnya seperti wanita hamil. Jika membuka mulut dia akan memuntahkan banyak serangga. Membuatnya sangat kesakitan. Jika tahu ini akan menjadi sangat menyakitkan. Dia pasti tidak akan melakukannya seumur hidupnya. Tapi Serif dengan sukarela membantunya menyelesaikan absintus. Juga membuat Pak Ngai marah. Dia memotong gambar Serif di koran. Kemudian memasukkannya ke lemon. Potong telur singkong untuk diambil airnya. Masukkan paku. Lalu bunuh ayam dan ambil organnya. Saat organ masih panas. Masukkan paku. Tunggu sampai paku basah oleh darah. Pasang kembali paku. Lalu menggali lubang. Letakkan jeruk nipis. Begitu saja absintus diselesaikan. Setiap orang-orang melewati tempat ini. Serif akan sangat kesakitan. Rasanya seperti diinjak-injak di dada. Untungnya setelah dia kesakitan. Kontraktor menemukan jalan itu yang rusak dan memperbaikinya. Mereka juga menemukan jeruk nipis itu. Polisi itu juga selamat dari kecelakaan. Tapi tak lama kemudian absintus tengkorak terus menyakitinya. Cukup ketik tengkorak Serif akan merasakan sakit. Gunakan ini untuk merugikan orang. Ini benar-benar terlalu brutal. Membuat kepala Serif kesakitan. Setelah pulang dia tiba-tiba suka makan daging mentah. Tapi lebih aneh lagi Pangai menyelinap ke dalam rumah Serif. Lalu mencuri jas milik istri. Besoknya sesuatu terjadi pada istri. Biarkan aku mengambilnya untukmu. Terima kasih. Setelah mendapatkan darah segarnya. Pangai mulai melatih kumatong. Setelah melatih kumatong. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk memberinya makan. Kemudian itu akan mematuhi perintahnya. Ketika istri sedang memasak. Kumatong mengendalikan pisau di talenan. Pisau terbang ke udara. Lalu menusuk istri Serif. Ini disebut jutu manipulatif. Tapi setelah istri dirawat di rumah sakit. Perawat itu dikendalikan kumatong. Untungnya Serif segera bereaksi dan menembak perawat itu. Pangai banyak bermain sihir. Jadi tubuhnya juga tidak tahan. Dia mulai mendapat reaksi balik. Lalu dia lanjut menekan boneka. Ini absintus pertama yang dibuat olehnya. Serif tercekik hingga tidak bisa bernafas dan kecelakaan. Untungnya saat ini absintusnya putus. Pangai sangat marah. Kemudian dia menggunakan absintus untuk menyakitinya. Absintus ini terbuat dari mayat bayi. Dia mengambil potongannya dan menulis nama Serif di kain. Membiarkan tubuh bayi dengan tubuh Serif bersatu. Lalu dia menikam tubuh bayi. Kemudian Serif akan kesakitan. Serif dieksekusi oleh absintus hingga pingsan. Tapi setelah beristirahat selama beberapa hari. Dia benar-benar sembuh. Dia sangat beruntung. Itu bukan karena pangai ceroboh. Tapi itu karena potongan haidong yang memberinya perlindungan. Saat ini dia menjadi sembuh. Setelah bermeditasi selama tujuh hari Buddha melihat Serif kembali. Untuk membayar perbuatan jahat musuh. Biksu tinggi pergi mencari musuh. Sihir kuno Master Absintus menghilang. Namun dia berubah menjadi wanita tua. Setelah dia meninggal serangga keluar dari mulutnya. Lalu Biksu menyerapnya. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.